Oke teman-teman selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Awalur Jain Motovlog Dan gimana kabarnya nih untuk sahabat-sahabat saya Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Oke teman-teman untuk video kali ini kita itu berada di kota Purwakarta ya Jadi udah lama nih kangen ya sama kota Purwakarta Jadi pengen apa ya lihat suasana di siang hari ya Menjelang sore gitu ya di kota Purwakarta Sambil kita menuju masjid yang berada di Ciwangi ya teman-teman Nanti kita akan sholat di sana ya Oke untuk info-infonya bahwa di kota Purwakarta itu lagi banyak titik kajia ya teman-teman Menjelang apa ya menjelang kedatangan pemilihan presiden ya Jadi kita harus tertip gitu ya teman-teman untuk pengguna kenal pot kayak gitu Jadi banyak kajia juga gitu ya di kota Purwakarta ini Ya mudah-mudahan sih saya dengan kondisi kenal pot seperti ini mudah-mudahan aman ya teman-teman Nggak ada polisi ya Aduh saya asli takut teman-teman Takut kena gitu ya Soalnya emang lagi rawan banget teman-teman ya Untuk di bulan-bulan ini soalnya ya itu balik lagi gitu ya Menjelang pemilu gitu ya pemilihan presiden ya Jadi sangat hati-hati ya Takutnya di depan ngepas banget ada tilangan gitu ya teman-teman Soalnya kalau pagi itu emang sih di beberapa titik gitu ya teman-teman Itu emang banyak banget ini sih ya Polisi gitu ya Makanya kita kalau setidaknya ya Kalau misalkan emang takut-takut banget Mending kita ganti aja yang Orinya gitu ya teman-teman Yang bawaannya motor kita gitu ya Jangan maksain takutnya kena tilang bahaya Aduh tapi saya pakainya kenal pot ini ya Racing tapi ya nggak terlalu berisik ya Jadi kalau misalkan ada tilangan juga Di apa dari jauhan itu kita pelan-pelan aja gitu ya Jadi nggak terlalu berisik ke telinga ya Kalau kena pot saya gitu ya teman-teman Agak ngebas sedikit lah gitu ya Jadi aman gitu ya Tapi nggak tahu sih kalau aktualnya ke tilang itu Aduh mau alasan apa gitu ya Ya ikhlas gitu ya Kalau misalkan ke tilang Yang mudah-mudahan sih aman ya teman-teman Aduh kacau Bensin saya mau habis teman-teman Udah klap klip ini Kacau, kacau gagal Nanti kita di depan itu kan ada Pomp bensin ya Nanti kita akan belok dulu Ke tempat pomp bensin ya Soalnya disini ada pos polisi Nah ini kita akan beli bensin dulu ya teman-teman Aduh udah klap klip Takut mau gok Kacau Aduh Nantri teman-teman Eh Gimana ya Apa mau pertamak ya Buset panjang Nanti di depan juga ada ini lagi sih Oke Kita Maju lagi aja ya Masih ada sih satu lagi teman-teman Di sebelah kanan Soalnya males kalau nantri kayak gitu Kelamaan Wow Amazing Kakak mau kemana Aduh Udah cantik aja kakak nih Kayaknya sih mau ke cafe dia Aduh jam segini udah Keluyurkan aja kak Udah janjian kayaknya sama Pacarnya ya Ya poinnya mah nanti kalau misalkan Sahabat-sahabat saya ini Melewati jalur Purwakarta kota Selalu hati-hati ya Kalau misalkan emang kenal potnya Tidak standar gitu ya Ya soalnya ya itu Lagi ada rajinya gitu ya Tiap pagi gitu ya Takutnya sahabat-sahabat saya gak tau Berangkat ke kota nanti yang ada di tilang ya Pokoknya mah selalu Waspada aja Menghindari titik-titik Yang kawan ya Aduh oke teman-teman Kita ngisi bensin dulu ya Aduh saya lupa Tadi pagi tuh gak ini ya Gak ngisi dulu gitu ya Gak mau kita nungguin ya teman-teman Ada lagi sih Satu lagi yang diciwangi Tapi Agak kejauhan ya Takutnya ini si kuda Malah mogok Nanti di jalan malu-maluin Coba liatin teman-teman Udah klap-klip ya Tapi kuat sih Sampai sadang mah gitu ya Tapi takut lah Mending nyari aman aja teman-teman Bahaya 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 51 Oke teman-teman Kita udah selesai Ngisi 51.000 Lumayan langsung Pool ya teman-teman Untuk bensinnya Kenapa sih Saya ngisinya 51.000 Ada sih Nanti saya ceritain ya teman-teman Kita akan Tengok-tengok dulu nih Bahaya nih Soalnya kita harus Fokus dulu ya Ke jalan dulu Oke Kita langsung Gaskun Oke Jadi gini teman-teman Kenapa sih Saya ngisinya 51.000 Jadi ada teman saya Dia tuh Tau lah ya Triknya Misi bensin itu Kayak gimana gitu ya Jadi ya itu sih Masukan dari Ya itu sih Masukan dari teman saya Saya coba gitu ya Untuk pengisiannya itu Dilebihin gitu ya Kayak Ngisi 51 Gitu ya Jadi Harus Ganjil lah gitu ya Teman saya bilang kayak gitu Besoknya itu saya nyobain gitu ya Untuk ngisinya itu Ganjil gitu ya Jadi Apa ya Untuk Bensinnya itu Kata saya gitu ya Lebih banyak gitu ya teman-teman Jadi gak kepotong gitu ya Kenapa sih Soalnya ganjil gitu kan Jadi kalau misalkan kita Belinya Pas gitu ya Contoh kayak 50.000 gitu ya Itu nanti Sesuai Literan aja gitu ya Teman-teman Tapi itu kata Sahabat saya ya Waktu dulu saya masih di PT Gitu ya teman-teman Ya tuh Ada sodaranya Apa Emang Punya Ponakan gitu ya Kerja di Pertamina Ya itu Kalau misalkan mau ngisi Mending diganjilin gitu ya Teman-teman Kayak 51 Atau 53 Itu sih gitu ya Ya intinya mah buat Apa ya Buat Si Bensin tuh Kalau misalkan Ngisi pas gitu ya Kayak Kita ngisi 20.000 gitu ya Nah itu Kayak Kayak gak full gitu ya Kayak gak full gitu ya Teman-teman Jadi Saya Kalau ngisi itu ya Seperti itu ya Diganjilin gitu ya Kayak 51 Ya kayak tadi saya ngisi tuh ya Saya ganjilin tuh 51 Gitu ya Tualnya itu bensinnya emang Full gitu ya teman-teman Joss lah gitu ya Full tank gitu ya Padahal ngisi ini 51 ya Saya belum tahu sih kapasitas Muat bensinnya tuh berapa liter gitu ya N-Mac nih Soalnya pernah ngisi tuh Kalau gak salah di 80.000 gitu ya Jadi kepenuhan teman-teman Ngisi 80.000 tuh Jadi saya tuh milih Mending setiap ngisi tuh ya 51 aja sih gitu ya Ya aneh sih saya juga gitu ya Kenapa bisa gitu ya Makanya sebelum-sebelumnya itu kan Saya gak tahu ya Ngisi itu paling dipasin aja gitu ya Kayak 20 atau 30 Ya apa ya Ya emang posisi kayak Gak puluh banget gitu ya Makanya ya itu Saya usahain ya Untuk pengisian ganjil gitu ya Ya terbukti juga sih Udah beberapa tahun ya Saya selalu ngisi ganjil gitu ya Ya alhamdulillah sih Kayak Seolah-olah tuh kayak bensinnya Full banget gitu ya Gak ada setetes pun Yang ketinggalan gitu ya Aduh bisa gitu ya Aduh ini gimana ya Bawa anak kecil apa gimana sih Nyamping kata saya emang ya Jangan ditanggah Kasian yang mobilnya gitu ya Alhamdulillah ya Untuk dicuaca di hari ini Teman-teman Mendung ya Mendung-mendung Sepoy gitu ya Adam gitu ya Nikmatlah pokoknya Wih itu di atas ada balon ini ya Calon presiden kita teman-teman Pak Prabowo sama Pak Gibran ya Semalam juga itu ada depan lagi teman-teman Ya nonton sampai full sih Ya seru juga sih Hebat-hebat sih untuk pertanyaan dan jawabannya ya Oke teman-teman itu aja ya Untuk melihat suasana di kota Purwakarta Sampai Sadang ya Dan di depan itu ada masjid ya Soalnya saya belum sholat asar dulu teman-teman Jadi nanti depan itu ada masjid Kita sholat dulu ya teman-teman Oke itu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Next time Video-video selanjutnya ya teman-teman Thank you Nah ini teman-teman masjidnya Oke kita belok dulu ya Alhamdulillah Kita meluangkan waktu dulu ya Untuk sholat teman-teman Sampai jumpa